Ya pemirsa kabut asap yang melanda Kalimantan Tengah sudah melewati ambang batas bahaya dengan indeks tanda pencemaran udara mencapai lebih dari 300. Pemerintah diharapkan cepat tanggap melakukan pemadaman agar tidak sampai catuh korban. Dan selain itu pemerintah diminta menindak tegas pelaku pembakaran dan melakukan pencegahan agar bencana tidak terus terulang. Palangka Raya, Kalimantan Tengah mencetak rekor terburuk dalam bencana kabut asap yang melanda Indonesia tahun ini. Pembakaran hutan yang masih terus terjadi menyebabkan kabut asap menyelimuti seluruh kota dan semakin membahayakan kesehatan. Berdasarkan indeks standar pencemaran udara dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, ambang batas pencemaran udara yang ditoleransi berada di angka 51 sampai 100. Bila sudah melewati angka 100, maka kategori pencemaran udara masuk ke ambang batas tidak sehat. Kini kabut asap yang melanda Kalimantan Tengah sudah melewati ambang batas bahaya dengan indeks standar pencemaran udara mencapai angka lebih dari 300. Pemerintah diharapkan cepat tanggap melakukan pemadaman agar tidak sampai jatuh korban. Selain itu pemerintah diminta menindak tegas pelaku pembakaran dan melakukan pencegahan agar bencana tidak terus berulang. Hal itu ditegaskan Ketua Umum Partai Perindo usai melakukan deklarasi dan melantik pengurus Partai Perindo Provinsi Kalimantan Tengah. Ya makanya saya heran sudah setiap tahun terjadi kenapa tidak dilakukan pencegahan. Kan mudah sebetulnya tinggal dicari penyebabnya apa. Kalau karena dibakar ini harus ditindak siapa yang bakar. Jadi tahun depan ini perlu dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya bagaimana bisa mengatasi pencegahan ini jangan sampai terulang. Hadirnya Partai Perindo disambut baik pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengajak agar Partai Perindo ikut serta membangun daerah. Membangun sehingga politik baru Perindo memiliki warna juga dinamika politik yang tumbuh dan berkembang. Membunyi kami. Sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo membagikan masker bagi warga Palangkaraya dan satu unit mobil ambulans. Prosesi pelantikan diakhiri persembahan tarian adat khas Kalimantan Tengah serta rapat konsolidasi partai. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!